Kenaikan biaya ibadah haji tahun ini yang sudah diputuskan pemerintah dikeluhkan oleh jemaah calon haji yang telah mendaftar. Calon haji terpaksa menunda pelunasan karena jumlah biayanya bertambah. Sementara itu di Jawa Timur, 15.094 calon haji bebas dari kenaikan biaya ibadah haji. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Agama dan DPR RI, biaya haji pada 2023 naik dari Rp39,8 juta menjadi Rp49,8 juta atau naik Rp10 juta per orang. Keputusan itu dikeluhkan oleh jemaah calon haji yang sudah mendaftar. Rahman yang berusia 71 tahun, asal Desa Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat misalnya. Saat ditemui di rumahnya pada kami sore, ia mengaku telah mendaftar sejak tahun 2013 dengan membayar Rp25 juta. Tahun ini ia berencana melunasi kekurangan biaya keberangkatan. Namun penghasilan yang tidak menentu sebagai pembuat perabot kayu, membuat Rahman harus menunda pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Rp10 juta mungkin ditunda dulu ya, di masalah biaya mungkin. Ditunda? Ya, ditunda dulu mungkin. Kapan ya, sampai kapan Pak? Ya, sampai ada ubat itu ya. Ada rezekinya Pak ya? Ubat rezekinya. Sementara itu di Jawa Timur, dari kuota 34.868 orang, 15.090 orang diantaranya bebas dari kenaikan biaya haji. Yang dibebaskan dari kenaikan tersebut adalah calon jemaah haji yang sudah lunas membayar dan seharusnya berangkat pada tahun 2020. Untuk mereka jemaah yang tertunda tidak berangkat di tahun 2020, waktu itu kan bayarnya Rp36 juta, Rp37 juta. Itu tidak usah menambah lagi. Menurut seorang calon jemaah haji, Hasan L. Juni, kenaikan biaya itu masih dalam batas wajar. Hasan adalah warga Surabaya yang sedang mengajukan keberangkatan tahun ini. Seharusnya ia sudah berangkat tahun 2021. Namun karena belum melunasi kekurangan biaya, ia terpaksa menunda keberangkatan dan diminta menambah biaya karena adanya kenaikan tahun ini. Jemaah haji itu berharap BPKH mampu mengelola dana setoran awal yang dia setorkan kepada BPKH atau Kementerian Agama yang dikelolai BPKH itu. Sehingga nanti dana manfaat itu bisa betul-betul terserap kepada jemaah. Hasan berharap kembali normalnya kuota haji tahun ini tidak mempengaruhi kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah calon haji. Tim Liputan CNN Indonesia